Sabtu dini hari, orang tua korban vaksin palsu masih berkumpul di depan Rumah Sakit Harapan Bunda Kramatjati, Jakarta Timur. Hingga dini hari, orang tua dari para korban vaksin palsu masih berada di depan Rumah Sakit Harapan Bunda Kramatjati. Dan di sini mereka masih berdiskusi mengenai tuntutan yang akan diajukan oleh pihak Rumah Sakit. Karena memang mereka merasa tidak puas dengan pertanggung jawaban yang ditawarkan oleh pihak Rumah Sakit, yakni hanya vaksin gratis. Dan selain itu juga pihak Rumah Sakit sudah tidak berada di tempat sejak Jumat sore tadi. Para orang tua ini menuntut agar pihak Rumah Sakit membuat daftar para korban yang berindikasi vaksin palsu, memeriksa kesehatan korban vaksin palsu, dan memberi jaminan pengobatan bagi para korban vaksin palsu. Harapan saya kalau untuk diimunisasi ulang, kalau sudah umur 5 tahun itu kayaknya sudah tidak mungkin itu. Pertanggung jawab saja dari rumah sakit itu, Pak. Ya saya pengen anak saya di check up ya, full sampai benar-benar total, sampai benar-benar bersih. Ya harapan seperti itu, harapan saya itu supaya mereka dari pihak manajemen bertanggung jawab, Pak. Dengan ya bertanggung jawabnya, ya supaya bisa memulihkan kesehatan anak saya, dan juga ya masalah penggantian masalah ini ya, biaya vaksinnya. Kan karena mahal, Pak, di sini vaksinnya, Pak. Tuntutan ini diajukan meski pihak rumah sakit telah berjanji akan memberikan kompensasi bagi para pasien, berupa pemeriksaan dan vaksinasi ulang, hingga penggantian biaya. Bila pasien pada poin 2 melakukan vaksin ulang di luar rumah sakit harapan bunda, bisa melakukan reimburse di rumah sakit harapan bunda dengan menunjukkan kompensasi pada hari kerja pukul 8 sampai 16. Kompensasi ini akan diberikan bagi pasien yang divaksin pada Maret hingga Juni 2016. Sejak Jumat pagi, Rumah Sakit Harapan Bunda menyediakan pos pengaduan untuk mendata pasien yang pernah divaksin di rumah sakit ini. Kamis kemarin, Direktur Utama Rumah Sakit Harapan Bunda membenarkan adanya peredaran vaksin palsu di rumah sakitnya. Vaksin disalurkan secara pribadi melalui dokter anak, bukan dari pihak rumah sakit. Rumah sakit harapan bunda di Keramat Jati, Jakarta Timur masuk dalam salah satu rumah sakit yang menerima distribusi vaksin palsu. Salah seorang dokter dan perawat rumah sakit telah ditetapkan sebagai tersangka Jumat kemarin. Tim Liputan melaporkan untuk NET.